Al-Fatihah Selamat pagi Indonesia Selamat pagi sahabatku Apa kabar? Semoga dan semoga pagi hari ini Anda semua sehat ya dan penuh semangat Tentunya dalam naungan rahmat serta ridu dari Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Sahabatku Alhamdulillah hari ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama Anda Selama kurang lebih 90 menit Kedepan di acara sehatku Untuk hari ini hari selasa tanggal 23 Robiulahir 1445 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 7 November 2023 Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radio Kukunetwork Antara lain di 104,8 FM Radio Kukuningan 92,4 FM Radio Kuk Majalengka 104,7 FM Radio Kuk Batam 1089 AM Radio Kuk Bogor 88,8 FM Radio Kuk Kuburaya Pontianak Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahia.org www.radiokunet.com Dan www.radioku.com Ya sahabatku pagi ini kami akan kembali membahas topik-topik kesehatan Kali ini tentang bahaya kelebihan gula Ya sahabatku ada beragam tanda kelebihan gula yang penting untuk diketahui Meski terlihat ringan tetapi langkah penanganan perlu segera dilakukan Jika dibiarkan berlarut-larut kondisi kelebihan gula bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan dalam tubuh Idealnya kadar gula darah normal saat puasa berkisar antara 72 hingga 99 mg per desiliter Sedangkan kadar gula darah normal setelah makan tidak lebih dari 140 mg per desiliter Namun pada kondisi diabetes dan pre-diabetes kadar gula darah bisa meningkat dengan cepat Peningkatan kadar gula inilah yang dapat menimbulkan beberapa gejala Ya Alhamdulillah pagi ini sahabatku sudah hadir di studio bersama saya Dr. HMV Daus MMR Selaku narasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum Mbak Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat ya kita kembali lagi di sehatku Alhamdulillah Pagi ini ngomongin masalah gula nih Apa benar bahaya juga kelebihan gula Semua memang sepertinya kalau serba kelebihan itu kurang bagus ya Betul Tapi kelebihan itu juga sama aja sih Gak bagus juga Semua barang baik jika berlebihan pun jadi tidak baik Kurang bagus ya Cuma khusus kita akan gibah gula Gula ini pendiam tapi dia suka apa namanya Suka membuat onar Ada literatur yang mengatakan selama ini yang dituduh menjadi penyebab banyak penyakit degeneratif jantung hipertensi Itu adalah kolesterol Nah tetapi ada literatur yang mengatakan penyebabnya sebetulnya gula Gula Kalau manis yang disebut kopi yang manis bukan gulanya Jadi kalau disitu dipuji gula Jadi gula itu memberi manis tapi ya gak kelihatan gitu katanya ya Gak kelihatan Yang dipuji kopinya Kopinya bukan gulanya Nah tapi dibalik itu semua ternyata gula itu jahat Wah jahat Jadi kalau teh manis yang dibicarakan tehnya Kalau kopi manis ada gulanya padahal disitu Tapi yang dibicarakan kopinya Gulanya gak pernah disebut Ya seakan-akan ikhlas ya gulanya itu Pasal sakit gula numaraya Nah tetapi gula ternyata jahat ya Jadi kita akan belajar Baik yang berapa batasan konsumsi gula per hari Atau mungkin martabat paling tinggi yaitu Kita hindari saja konsumsi gula Ya kita akan belajar pagi hari ini Ijin menyapa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku Di hari Selasa pagi Yang semoga para pendengar semua Selalu dalam keadaan sehat walafiat Sehat fisiknya, sehat raganya Dan walafiat fisik yang sehat ini Mampu kita syukuri Mampu kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Untuk beramal soleh Dan pada akhirnya fisik yang sehat ini Menjadi sarana untuk meraih ridho Allah SWT Semoga guru kita, puyayaya, dan keluarga Selalu diberikan sehat walafiat Dipanjangan umurnya dalam ketaatan Dimudahkan semua urusan beliau Urusan dunia, urusan akhirat utamanya Urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Amin Bahaya gula Gula itu manis rasanya Ternyata dibalik manisnya Berbahaya Nah Semua, hampir semua penyakit Itu bisa tersambung dari sebabnya adalah gula Jadi Kenapa ada penyumbatan pembuluh darah Penyempitan Arteriosklerosis Sakit jantung Semua bisa jadi diawali dari gula Jadi Sering mendengarkan Antioksidan Sering ya Antioksidan Tentunya Kita lupa Kita sering menyebut ini makanan antioksidan Ini minuman antioksidan Ini vitamin antioksidan Tetapi lupa Sebetulnya antioksidan Antioksidan itu untuk apa gitu Artinya Untuk melawan oksidasi Nah oksidasi ini ya Salah satu karya dari gula Jadi kalau ada orang Saudara kita Minum Buah-buahan Jus gitu ya Judulnya adalah Ini bagus nih Antioksidan Tetapi Di jus tersebut Ada gulanya 3 sendok Ya Ya sama saja ya Artinya Antioksidannya Ya Kalah oleh oksidasi Dari Dari gulanya itu sendiri Begitu Jadi Apa sih oksidasi itu Oksidasi itu Kalau disederhanakan Pakai bahasa awam Perumpamaan Adalah Berkarat Ya jadi Jadi kalau besi Misalkan Kena garam Kena lembab Kena air Itu bisa berkarat Sama ternyata Di tubuh kita Bisa terjadi Karatan Karatan Dan itu nanti akan Pada akhirnya Mengawali Proses perusakan Yang ada di pembuluh darah Kalau sudah pembuluh darah rusak Nanti ya Akhirnya apa Bisa terjadi komplikasi Sistemik Sistemik itu artinya Kerusakan itu Menyeluruh Seluruh tubuh Karena kalau sudah Aliran darahnya rusak Pembuluh darahnya rusak Artinya kan Supply oksigen Supply nutrisi Itu tidak bisa Berjalan maksimal Sehingga dapat Menurunkan Fungsi-fungsi Organ di tubuh kita Jadi Semuanya berawal Dari gula Jadi Gula itu adalah Salah satu perannya Di Oksidasi Atau berkaratnya Jalan darah Nah kalau ada Rusaknya Pembuluh darah Yang diakibatkan oleh Oksidasi gula tadi Nah kemudian Lemak-lemak yang lewat itu Akan tersangkut Disitu Nempel Nah Sehingga Lemak-lemak itu Menjadi plak Plak itu ya Semacam kotoran Yang nempel Di dinding pembuluh darah kita Yang lambat laun Akan terus menumpuk Menumpuk-menumpuk Akibatnya apa Pembuluh darah Lebih keras Lebih sempit Sehingga Nah inilah yang Mengakibatkan Sakit jantung Kemudian Setruk Dan lain-lain Berawal bisa jadi Dari gulanya Nah kalau Kalau tidak ada Kerusakan Pembuluh darah Yang diakibatkan oleh Oksidasi gula Itu sebetulnya Plak itu Tidak mudah terjadi Tidak mudah terjadi Karena sebetulnya Tubuh kita pun Memproduksi kolesterol Karena kolesterol itu kan Ya bahan dasar Dari Enzim-enzim Metabolisme Jadi Kolesterol itu Dibuat juga Secara alami Di tubuh kita Nah Jadi Tidak mungkin juga Tubuh kita itu Tidak ada kolesterolnya Tidak ada Jadi diproduksi Secara alami Di tubuh kita Juga ya Sebagian juga Didatangkan dari luar Nah kalau Pembuluh darahnya itu Lancar Dindingnya bagus Maka Kolesterol itu ya Lewat begitu saja Tetapi kalau ada Peradangan di situ Oksidasi Yang diakibatkan gula Maka Kolesterol tadi Akan nyangkut Nah disitulah Kemudian Awal dari masalah Kalau menyangkutnya Di Di Dinding Pembuluh darah Yang ada di otak Nah itu bisa Nanti Mengakibatkan Setruk Setruk itu kan Proses Terhambatnya Aliran darah Sehingga nanti ada Sel otak Di bagian tertentu Yang tidak Mendapatkan Suplai oksigen Nah sehingga Bisa Malfungsi Dan kalau terlambat Tertangan ini ya Bisa Kecacatan Bisa setruk Tidak berfungsi Sebagian tubuhnya Dan tidak Tidak berhasil Recovery Nah Kalau kemudian Sumbatannya itu Terjadi di jantung Yaitulah Penyakit jantung koroner Jadi ada Sel-sel jantung Yang tidak berhasil Dapat energi Tidak dapat oksigen Sehingga sel jantungnya Disitu terjadi Malfungsi Dan akhirnya Fungsi jantung Tidak bekerja Dengan baik Dan ini pun Kalau Penyembatannya fatal Di titik-titik Yang sangat vital Maka bisa menyebabkan Kematian Nah jadi Kalau dari Cerita barusan Ya artinya Semua itu Bisa jadi Disebabkan Biangkeroknya adalah Gula Padahal Gula itu Adalah Makanan kita Sehari-hari Baik yang wujudnya Memang masih gula pasir Masih kelihatan Yang dimasukkan Ke Air minum kita Atau yang wujudnya Sudah berubah wajah Menjadi getuk Menjadi onde-onde Ya kan Menjadi kue bolu Nastar Dan lain-lain Nah iya jadi Gula Jadi Seribu wajah Seribu wajah Wajahnya ada yang jadi nastar Ada yang jadi Macam-macam Tapi kalau nastar Tidak ada kasih gula Tidak enak juga Ya enak Ya pada akhirnya Semua ini hanya Menuntut kita untuk Mengendalikan saja Mengendalikan Jadi Mungkin kalau Kalau saya Apa Dari sisi medis Bahwa Mengendalikan Makan itu Ya Ya Sama mungkin Beratnya dengan Mengendalikan Hawa nafsu kita Makanya Kalau orang tua Orang tua jaman dulu Nenek moyang kita Melatih Hawa nafsu itu Kadang ya Dengan Tidak makan Gula Tidak makan Nasi Tidak makan Garam Gitu kan Ya Ya ada kan Yang tidak makan Nasi Ya artinya Gini Sebetulnya itu Itu kan Melatih Jadi Melatih Mengendalikan Keinginan kita Ya Dulu kan ada ubi Ada ketela Artinya sebetulnya Makanan yang Terenak Zaman dulu Kita Hindari Untuk melatih Melatih kita Melatih Mungkin ya Kesabaran Jadi melatih Biasa tidak enak Misalkan sekarang Gini Kalau mau melatih Sabar Coba sehari Tanpa hp Misalkan Itu Rasanya Seperti orang Zaman dulu Ya tidak Makan garam Tidak makan Nasi Begitu Kalau zaman sekarang Jangan Garam lagi Tapi Coba sehari Tanpa Pegang hp Intinya sih Dilatihannya Sebetulnya Ini kembali Ke gula Jadi Gula itu Sudah sekarang Apa namanya Gula itu Ada di sekeliling kita Kita sulit Menghindar Nah kemudian Ditambah lagi Orang zaman sekarang Lebih banyak Mager Malas gerak Malas gerak Kemajuan teknologi Semuanya itu Sudah membuat Orang itu Minimalisir geraknya Untuk beli sesuatu Makanan Tidak perlu lagi Ada upaya Mungkin kalau zaman dulu Mungkin lima tahun yang lalu Ya kalau pengen Beli makanan Kita harus Mungkin keluar rumah Harus ada menempuh jarak Dan lain-lain Sekarang tinggal di Jarimu Bisa makan Makanannya datang sendiri Kan gitu Ya Ya tetap Ada masat mudorot Dalam setiap Dalam setiap Apa namanya Dalam setiap perubahan Cuma Mudorotnya ini Lebih banyak Masat ini yang Tidak dipertahankan Maksudnya gini Orang zaman dulu itu Kan banyak gerak Mau mandi saja Harus kemudian Menimba air Untuk memenuhi Kulahnya Kulah apa Bak Artinya ada kalori Yang dikeluarkan Untuk mau mandi saja Itu ada kalori Yang dikeluarkan Harus banyak Dan kaki Kegiatan tambahan Kalau orang zaman dulu Kan tidak perlu Ada kegiatan tambahan Sudah lelah Dengan nyangkulnya Sudah lelah Dengan nyuci Dikalinya Seperti itu Dan itu biasa Nah sekarang Gulanya banyak Nah tetapi Yang Apa Kegiatan kita Untuk membakar Gulanya Tidak ada Nah sehingga Kenapa Penyakit-penyakit Lebih banyak Dan lebih Bervariatif Sekarang Baik Para penyakit Kita masih panjang Dan untuk anda Yang mau berinteraktif Di acara ini Silahkan kami tunggu Untuk telepon Anda boleh bertanya-tanya Walaupun di luar tema Anda bisa gunakan telepon Di 085-2847-00147 SMS atau Whatsapp Di 081-321-461-079 Kalau anda Agak malas Untuk telepon Bisa kirim Voicet juga Untuk menanyakan Hal apa Yang kira-kira Perlu anda tanyakan Untuk Facebook Anda bisa ketik Radiku Cipun kami Segera kembali Radio ku Inspirasi Spirit Hati Masih bersama anda Di program Sehatku Dengan Tema Yaitu Bahaya Kelebihan Gula Memang Ada Beberapa Bahaya Kelebihan Gula Mungkin ada Sepuluh Nanti kita bahas Satu persatu Dan Sebelum saya ingin Sapa Teman-teman kita dulu Yang selalu setia Mendengarkan acara ini Halo apa kabar Selamat pagi Untuk Mas Aburoyan Di Ibu Bode Bahaya Proses berkaratnya Pembuluh Pembuluh darah Misalkan Kita pun Ada Antioxidan Alami Dan selama kita Makan Gizi Seimbang Maka Tidak perlu khawatir Dengan Antioxidan Alami Ini Kalau kita Pengen Rasa manis Tapi kita Pengen Makan dari Buah-buahan Seperti Semangka Terus Bapaya Itu gimana Ya Boleh Itu kan judulnya Bukan Pengen rasa manis Kan saya juga gini Siang-siang pengen manis Kalau minumnya manis Nanti Isitanya Ngomel-ngomel Itu Itu judulnya Makan buah saja Tapi ada manisnya Enak Kalau Pengen rasa manis itu Kesannya adalah Kita pengen Menambahkan Sesuatu Tambahan Yang membuat Makanan yang Mau kita konsumsi Manis Ada gula Gula pasir Gula tebu Gula jago Kalau gula pasir Gula tebu Masih Etakene Etakene Alias Gula jago Gula-gula yang lain Itu sebetulnya Cuma berbeda Pada kalorinya Pada kalorinya Nah Yang pertama tadi Adalah apa Yang membahayakan Adalah oksidasinya itu Yang oksidasi ini Akan Mengganggu Merusak Dinding pembuluh darah Yang pada akibatnya Dinding pembuluh darah itu Akan Membuat Tersangkutnya Kolesterol-kolesterol Lemak-lemak itu Sehingga nanti akan Menumpuk-menumpuk-menumpuk Di situ Dan terjadi penyumbatan Nah Kalau sudah penyumbatan Di situ Maka Tinggal disebut saja Penyakit yang diakibatkan Karena Penyempitan pembuluh darah Ya tentunya Komplikasi Bisa diginjal Bisa di jantung Bisa kemudian Setruk Dan lain-lain Jadi Berawal dari gula Bisa jadi penyakit-penyakit Yang kelas berat Begitu Bukan tinju saja ya Kelas berat ya Kalau tadi yang Bang Yos sebutkan Yang 10 Akibat gula Secara langsung itu ya Artinya Gula menyebabkan Di situ tertulis Gula itu Seperti candu ya Ketagian dopamin Betul Orang itu Kenapa Lebih suka teh manis Gitu ya Dibanding mungkin Lebih minuman lainnya Karena teh manis ini Di situ gulanya kan Ya memang Ya memang di situ Gula yang berperan Kalau di situ ya Gula banget Gula banget Dan Dan Semakin Teh Gulanya itu Semakin pekat Semakin Terus gulanya Asli gitu ya Semakin dipuji Padahal itu Semakin tidak sehat ya Jadi Semakin kemasannya jumbo Semakin ditulisnya Gula pasir alami Itu malah Semakin enak Rasanya Ya Dipuji kan Kalau beli Es teh Di situ saja Di situ saja Mantap Padahal Dari sisi Kesehatan Yang makin enak Makin pekat Gulanya itu Ya makin Berpotensi Mengganggu Kesehatan Gitu Yang enak Teh tawar Teh tawar Anget Itu Tapi kan bang ya Sekarang faktor usia Suka yang teh tawar Anget Kalau yang masih muda-muda Tetap es teh manis Nah jadi Gula itu Dapat menyebabkan Komplikasi Nah yang kedua Komplikasi karena tadi ya Oksidasinya Oksidasinya ya Yang kedua Adalah gula ini Tinggi kalori Tinggi kalori Jadi Empat sendok Makan gula Itu bisa Untuk Tenaga Lari Tiga puluh Menit Saya sudah gak kuat Satu aja Wah manis Bingit Nah disini Yang sering Salah persepsi Saudara kita Saya gak pernah Minum gula Empat sendok Makan gitu Gak pernah Cuma Kan setengah sendoknya Ada di onde-onde Kan disebabkan Kan tadi Seribu wajah Setengah sendoknya Ada di getuk Setengah sendoknya Ada di bolu Setengah sendoknya Ada di biskuit Nah disitu Sembunyinya gulanya Begitu Jadi Jadi sama saja Jadi dimaksud Empat sendok Empat sendok Tadi kita maksud ya Jangan melebihi Empat sendok makan Itu kita bicara Satu hari penuh Satu hari Dua-dua Iya Bukan artinya Oh berarti pagi Yang penting kita Kalau minum Esteh Esteh Pakai gula Jangan empat sendok Kata dokter Bukan begitu Walaupun satu Satunya pagi Satu siang Satu sore Empat Jumlahnya empat kan Yang penting empat jumlahnya kan Iya Itu sama saja Itu yang wujudnya Betul gula pasir kan Di teh gitu kan Kalau misalkan yang sudah Berwujud lain Berwujud nastar kan Nah Itu yang sering Kita gak hitung Nah makanya Makanya saya kalau Teh manis itu Temannya sama keripik yang Gurih Makanya perlu di audit Makanan kita itu perlu di audit Gulanya itu berapa Gram sih Gitu kan Jadi Berapa dok Batasan konsumsi gula harian Nah kalau Indonesia Kementerian Kesehatan Itu 50 gram Sehari 50 gram Sehari Itu setara dengan Empat sendok makan Empat sendok makan Jadi Nah kita itu Batasan Dimana tubuh kita Mungkin tidak akan terganggu Yaitu Empat sendok Makan gula pasir Gula pasir Tentunya dalam 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 total ya Artinya Gula pasir yang sudah Dalam bentuk Bolu pun kita hitung Iya Males gitu ya Padahal Gulanya gak kelihatan sih Iya Karena kita Sering Itu yang Dalam bentuk Yang lainnya Gak teraudit itu Gak teraudit Iya Padahal Jangan-jangan Itu yang banyak Yang sudah dalam bentuk Bolu Itu yang lebih banyak Yang sudah dalam bentuk Nastarnya Nah Kemudian Kalau Internasional Lebih rendah lagi Yaitu Hanya Tiga sendok makan Tiga sendok makan Dalam sehari Iya Seperti itu Itu Tiga sendok makan Untuk internasional Iya Batasan Maksimal tubuh kita Itu Mengkonsumsi gula Itu Jangan lebih dari Sekitar 40 gram Sehari Kalau internasional Iya Kenapa Indonesia Lebih banyak 40-50 gram Iya Itu Kan Suka yang manis-manis Kalau Kelebihan Apa yang terjadi Kalau kelebihan Maka Yang pertama Itu Ada organ tubuh kita Yang akan Bekerja ekstra Yaitu apa Pankreas 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 dulu Jadi pankreas itu Yaitu Si pabrik insulin Jadi kalau Kalau gula Masuk ke tubuh kita Dalam jumlah banyak Maka Pankreas Akan diperintahkan Oleh tubuh kita Untuk produksi insulin Yang lebih Tugasnya apa Si insulin Menangkap Gula-gula itu Ditangkapin Gula-gulanya Dimasukkan ke sel Di penjara Di sel Ada yang digunakan Menjadi tenaga Dan sebagian lagi Disimpan Jadi cadangan Energi Nah begitu Jadi Tetap saja Kalau konsumsi Gula berlebihan Walaupun Insulin Masih mampu Mampu menangani Mampu menangani Tetapi tetap saja Nanti Di Di cadangan Energi Maka akan Terus ditumpuk Ditumpuk Yang pada akhirnya Bonusnya apa Berat badan meningkat Berat badan meningkat Berat badan meningkat Jadi Mungkin ada Saudara kita Sebagian Yang beranggapan Bahwa yang bikin gemuk Itu lemak Dan makan lemak Dan lupa Yang bikin gemuk Itu gula Jadi gula itu Tinggi kalori Sehingga Kalau kalorinya Tidak digunakan Maka akan disimpan Di gudang-gudang Cadangan energi Di tubuh kita Nah seperti itu Jadi Kalau Mau tidak disimpan Ya gunakan Itu apa Olahraga tadi Nah kalau Tiga sendok makan Setara dengan Tiga puluh menit Lari ya silahkan Lari gitu ya Boleh Anda Konsumsi gula berlebihan Tapi Anda harus Lari gitu ya Harus lari ya Lari dari kenyataan Harus lari Lari lah Ya maksudnya Kegiatan kita Yang paling Menguras energi itu Lari kan begitu Kalau jalan santai Tentunya Kalori yang dibakar Kan sedikit Harus Lari Nah jadi Kelebihan kalori Yang itu adalah Sifatnya Terus menerus Maka akan Membahagiakan Membahayakan 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 Jadi gini maksudnya Jadi Kalau kita mungkin Sewaktu-waktu Kita kondangan Kita pesta Mungkin sekarang lagi Musim kondangan Maulid Ya boleh Kita mungkin Konsumsi makanan Yang agak lebih Dari biasanya Boleh Ya boleh Jadi Kalau hanya sewaktu-waktu Itu boleh Jadi makanan Masuknya Kalori berlebih Itu insidentil Sifatnya Kalau kondangan saja Tapi kok ternyata Kondangannya banyak Kondangannya pagi siang Sore setiap hari Nah itu sudah berubah Berarti menjadi Kondangan menjadi Lifestyle Ya Kayak hidup Nah ini bahayanya Cuma kan Mungkin wujudnya Bukan kondangan sih Setiap rapat Musawar Habis rapat Habis rapat sini Rapat sana Ditunggu lagi Rapat berikutnya Terus begitu Nah yang seperti ini Waspadai Karena di setiap rapat itu Pasti Kudapannya Tidak Bisa lepas dari gula Cuali bulan puasa Rapat bulan puasa enak Gak ada gula-gula Makanya ada guyonan Kalau yang gemuk ini Wah ini sering rapat Sering rapat ini biasanya Karena banyak Banyak buakan yang bergula Jadi kalori yang berlebihan Maka akan ditumpuk Di tubuh Dan akan membebani tubuh kita Yang ideal Kalori itu kan sebetulnya Apa yang diperlukan kita hari ini Ya itulah yang harus Jadi asupan kita hari ini Misalnya nih Orang dewasa Dengan aktivitas yang Sedang Ringan Itu sekitar 2000 kalori Setiap hari Ya maka kita Makan itu harus Sebesar itu 2000 kalori Kecuali kita ada Ada tujuan Misalkan Kita ingin menambah Berat badan Atau Mungkin sebagian saudara kita Akan menurunkan berat badan Maka tinggal dimodifikasi saja Kebutuhan hariannya 2000 Kalau ingin tambah gemuk Tinggal ditambah makanannya 3000 Supaya nanti Ada 1000 yang disimpan Tapi kalau Pengen kurus Ya artinya Kita harus makan Kurang dari 2000 Supaya nanti Energi yang Diperlukan kita Sehari-hari Akan diambilkan Dari cadangan Energi yang disimpan Selama ini Jadi nanti akan Berkurang Menyusut Berat badannya Seperti itu Tapi kalau imbang Ya artinya Tidak ada yang ditambah Dan tidak ada yang dikurangi Pada berat badannya Ini dari Radio Mojalengka Sempat bertanya Katanya untuk Sehat Bagaimana dengan gula merah Atau gula aren asli Kemudian untuk yang punya darah tinggi Berapa sih idealnya Konsumsi gula per hari Ya sebetulnya gula aren Gula merah Gula merah itu lebih ke gula kelapa ya Itu dari sisi kalori Sama saja Tidak beda jauh Tapi manisnya agak beda ya Manis gula pasir Iya Lebih manis yang di rumah Jadi gula pasir Gula merah Gula aren Itu pada sisi jumlah energinya Kalorinya hampir sama Cuma mungkin lebih Lebih bersifat oksidatifnya Itu adalah gula pasir Jadi artinya Gula aren dan gula kelapa Itu lebih sehat Daripada gula Gula pasir Itu Kemudian tadi pertanyaannya Untuk yang sakit diabetes ya Darah tinggi Darah tinggi Berapa idealnya konsumsi gula per hari Sebetulnya Kalau gula Tidak secara langsung Menyebabkan pada Naiknya tekan darah tingginya ya Tekan darahnya ya Karena lebih ke Makanan yang bersifat garam Kalau garam itu kan Gini Jadi garam itu mengikat air Sehingga Volume cairan darah Yang di dalam pembuluh darah itu Karena bertambahnya air Tertahannya air Tidak bisa keluar Maka volumenya jadi nambah Nah hukum fisika Kalau Kalau jalannya tetap Tapi isinya nambah Maka tekanannya yang naik Nah hukum fisikanya begitu Kenapa Kenapa Ada penurun tekan darah tinggi Itu adalah banyak pipis Itu tadi Logikanya adalah Dikurangi volume cairannya Yang ada di dalam pembuluh darah Sehingga orang banyak pipis Sehingga tekanannya menurun Jadi Lebih 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 apa Lebih berpengaruh adalah Garam Pada tekan darah tinggi Tetapi Gula ini sebetulnya Untuk semua Baik orang sehat pun Itu tetap harus perhatikan Konsumsi gula ini Ya Karena Sifatnya tadi Jadi oksidasinya itu Oksidasi ini Proses berkaratnya Yang dapat menyebabkan Pembuluh darah kita Itu rusak Begitu Nah Kalau sudah rusak Begitu nanti Akan mengakibatkan Nah lemak-lemak itu Menjadi Plak Begitu Nempel di Tempat-tempat yang Tadi Yang Yang rusak tadi Nah sehingga Menyebabkan Nah Plak makin tebal Makin tebal Sehingga Memperburuk Tekanan darahnya Begitu Jadi Mungkin gula itu Pada orang hipertensi Ya berhubungan Tapi tidak secara langsung Mungkin begitu Jadi Akan Gulanya Akan memperparah Proses Peradangan Pembuluh darah Mengakibatkan Plak Menyempit Kemudian Ya sehingga Orang tekanan darah itu Harus dikurangi Justru malah Kemudian kita punya Kebiasaan yang Menambah Ya jadi Mungkin Buat saudara kita Yang selama ini Hindari garam Jangan makan asin Nah lupa Sebetulnya garam pun Ya itu juga Dibutuhkan Hindari Oh Hindari Iya gulanya hindari Jadi Jangan sampai Penderita Penderita Hipertensi Hanya menghindari Garamnya saja Jadi gula juga ya Gula juga dihindari Begitu Jadi makan apa dok Asin Gak boleh manis Gak boleh Asam saja ya Lemper aja Lemper Pasir ya Artinya Jat tepung itu Mengandung gula juga Tapi dari ketan kan Lemper itu kan Ya Dari ketan Bukan dari tepung Enggak Jadi Jat tepung Jadi Nah ini juga Dok di beras kok ada tepungnya Enggak ada dok Beras itu yang mengandung beras Jat tepung Jadi jat tepung itu Di mangga juga ada Ada di mangga Nah ini definisi yang Lebih lengkap Seperti apa Jat tepung itu Jat tepung itu ya Karbohidrat itu Yang ada pada Bahan makanan Terutama di tepung Begitu Tepung lagi Iya Iya Semua tepung Tapi di beras juga ada jat tepung ya Iya ada Iya Pokoknya Bahan makanan pokok itu Semua ada jat tepungnya Ada jat tepungnya Nah Apalagi tepung itu sendiri ya Tepung apa dulu Tepung tapioca Beda-beda ya Jadi gak ada tepung Beli tepung Pasti ditanya tepung apa Nah Bang Is gak pernah ke pasar Nanti ditanya merek lagi Jadi Tepung banyak ya Jadi Jat tepung Kalau lebih spesifiknya ada Tepung Tepung tapioca Tepung sagu Tepung beras boleh Tepung beras buat dikis rabi Iya Tepung gandum kan banyak ya Iya Jadi Tepung Kemudian Nah kalau mau yang sehat Kalau kita makan Biji-biji yang Kayak beras gandum Kalau mau sehat Ya dimakan Sama kulitnya Jadi sebetulnya Sama kulitnya Iya Ya aneh Sebetulnya kalau mau sehat itu Ya tapi kan gak umum Oh seorang makan gabah Tapi itu gaya hidup Orang sehat sekarang Jadi Kira aku udah lumping Iya betul Betul Jadi Kalau Bangis jalan-jalan coba ya Ke supermarket Jadi gini Beras satu kilo Itu Berapa sekarang 14 ribu Tapi kalau kulit beras Itu lebih mahal lagi Karena sehat Gitu loh Iya Jadi Jadi lifestyle-nya Sekarang Orang itu kembali ke Yang gak enak Gak enak Cuma kalau di produksi yang Seperti jadi biskuit Itu kan Kan ada Kan ada Dan lebih mahal itu Iya Mas harus mentah-mentah Gabahnya Yang paling mudah Lihat roti tawar Yang ada roti tawar gandum Itu lebih mahal Dari roti tawar putih Iya kenapa Jadi intinya yang justru yang Nah itu Gak enak Justru lebih mahal Karena disitu Mengandung sehat Jadi sehatnya yang mahal Jadi betul ya Sehat itu mahal ya Ya sehat itu mahal Makanya dijaga gitu ya Nah menjaganya itu Lebih murah Daripada ngobatinnya Oh gitu Gitu Oke Baik Pertama kita akan Membacakan beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Dan seperti biasa Sebelum saya bacakan Kita akan putarkan Beberapa pesan-pesan berikut ini ya Jadi untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati Iya masih bersama anda Di program sehatku Dan sekarang Waktunya untuk Membacakan beberapa Pertanyaan yang sudah Masuk pagi hari ini Dari siapa ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Pak Dokter Dari Umi Fazri Brebes Oh iya Saya mau tanya dok Saya sengaja Menghindar Minum teh manis Tapi Nah ini tapi Di saat Saya gak minum teh manis Bisa kepala terasa Pusing Itu gimana ya dok Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak Kemungkinan Sebabnya ya Yang pertama Mungkin Bisa jadi Yang seperti itu Akibat Mungkin Belum makan Jadi Jadi saat Seseorang itu Belum sarapan Atau mungkin Terlambat makan Siangnya Itu bisa terjadi Hipoglikemi 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 itu Gula darah kita Di bawah 100 Dan itu Bisa menyebabkan Sakit kepala Kunang-kunang Lemes Nah Saat kita kemudian Minum manis Maka itu Akan dengan instan Menaikkan gula darah kita Nah Sehingga Gula darahnya Normal kembali Sehingga Keluhan-keluhan Pusing Atau mungkin Sakit kepalanya Lemesnya Hilang Dengan minum teh manis Maka Sebab itu Teh manis Sering digunakan Untuk Keadaan-keadaan Pertolongan pertama Pada pingsan Atau mungkin Pada orang yang lemes Atau mungkin Orang yang terganggu Asupan Makan minumnya Coba berikan teh manis Itu untuk Memberikan tenaga instan Ya Jadi Gulanya itu Akan Dengan cepat Meningkatkan Gula darah Gula darah kita Seperti itu Tapi Kalau Dok Tapi Saya itu Makan Teratur Dok Normal Ya Berarti mungkin Sugesti Gitu ya Sugesti Sugesti itu Jadi Yang Tidak secara Disadari Ditimbul Di Keyakinan kita Bahwa Kalau tidak Minum ini Maka Begini Kalau tidak Minum itu Maka Begitu Kalau tidak Minum vitamin Saya lemes Dok Sebenarnya bukan Dari vitaminnya Yang bikin Tidak Lemes Tapi Sugestinya Itu Yang membuat Kemudian Dia akan Tidak lemes Kalau minum Vitamin Seperti itu Terus Ada lagi Yang justru Sebaliknya Sebagian kecil Saudara kita Adalah Justru Kalau minum Gula terlalu Banyak Bukan Bertenaga Tapi Malah Lemes Ada juga Begitu ya Ngantuk Dan lain-lain Jadi Silahkan Disesuaikan Dengan Saya termasuk Yang mana Tapi yang Paling sering Adalah Yang itu tadi Kalau kita minum Teh manis Kemudian Jadi Pusingnya Hilang Bisa jadi Berarti Sebelumnya Kita mengalami Hipoglikemi Atau kadar Gula darah Kita rendah Akibat mungkin Terlambat Makan Seperti itu Dok Pertanyaan ya Belum ada pertanyaan lain kan Masih banyak Nggak Maksudnya gini Kalau Dok Kalau pada puasa Itu kan kita Nggak makan Kenapa Nggak lemes Kan gitu Nah Jadi Saat Berpuasa Tubuh kita Yang tadinya Menunggu Asupan Energi Karbohidrat Gula Dari luar Nah Saat berpuasa Kan tidak ada Asupan Sehingga Tubuh kita Berubah Jadi Mengambil Energinya Dari cadangan Energi Yang ada Di badan Begitu Seperti itu Itu mungkin Jawabannya Semoga Sehat Selalu Mifajri Di berbesar Untuk Mifajri Semoga Jawaban dari dokter Tadi bisa membantu Dan berikutnya Kita jumpai lagi Penanyaan lainnya Dari Hamba Allah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Allah Assalamualaikum Muhammad Walaikumsalam Mau tanya Pak Dokter Apakah Baik Buat badan kita Selalu minum Air hangat Setiap hari Dari Hamba Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk dok Baiknya itu Minum itu Dingin Apa hangat Atau panas Itu tergantung Nyamannya saja Seseorang Tergantung Nyamannya Seseorang Tapi Minum hangat Itu Lebih sedikit Kemudurutan Dibanding Misalkan Minum dingin Dari sisi Begini Jadi kalau kita Habis makan lemak Habis makan lemak Misalkan pesta Kari ayam Nah kita kemudian Minum dingin Maka itu akan Memperberat Proses pencernaan Lemak di tubuh kita Jadi proses Pengurayan lemaknya Supaya bisa Diabsorpsi itu Akan Tidak Tidak Maksimal Begitu Jadi bagi air hangat ya Nah kalau minum Habis makan-makan yang lemak Air hangat itu lebih baik Jadi tergantung makanannya gitu ya Kita kalau makan yang berlemak Minumnya hangat Nah betul Betul Tapi kalau kita sedang mungkin Lupa Dehidrasi Cuaca panas Kemudian Berkeringat Kan kita Nikmat tuh minum dingin Boleh ya Apalagi sirup Jadi Ada Makan minum itu Menambah rasa Gembira Di hati Ada Betul Memang Makan bahagia itu Dan Itu jangan salah Sering Justru jadi Poin Di 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 Edukasi kami Contoh gini ya Ada orang Misalkan orang tua Kolesterolnya tinggi Terus Pengen banget Makan rendang Misalkan Nah disini Pengennya tuh Pengen banget nih Kalau gak dipenuhi Kecewa nih Ngamuk nih Untuk yang seperti ini Maka makan rendang Jadi obat Oh gitu Bisa sembuh ya Bener nih Karena rasa kecewa itu Lebih merusak tubuh Daripada rasa gembira Begitu loh Oh gitu Jadi Jadi Kalau yang kemudian Dikasih rendang Yang penting gak berlebihan Kemudian gembira Husnudan Gembiranya itu Yang akan menurunkan kolesterolnya Terus kalau besok Minta lagi gimana Ya Yang penting gak berlebihan lah Begitu Yang penting gak berlebihan Terus tadi Yang penting Tidak disertai gula ya Iya Apa minumnya Tengah manis Tengah boleh Jadi Digunakan jadi syarat Boleh abah Makan rendang Tapi nanti minumnya Air putih Yang hangat Ya Begitu Itu boleh Yang penting Jangan Jangan membuat Rasa kecewa Jadi penyakit Itu yang harus kita hindari Ya benar Yang penting Jangan makan sambil minum Baik Kita teruskan lagi Pernanya berikutnya Dari siapa ini Dari penanya Oh Malah dihapus Gak jadi kali ya Baik Oh bukan Ada di bawah nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah mahasilai Sayyidina Muhammad Allah Sayyidina Muhammad Selamat Pagi Pak Dokter Juga Bang Yosa Mau bertanya Apakah penyakit gula itu Menular Karena di tempat saya Ada beberapa pasangan Usama itu Mengidap gula Dan kalau gula sodium Di pasar Atau pemandis makanan Apakah berbahaya Terus-terus Keturunan nenek Sama paman Baik Penyakit gula Atau diabetes Apakah itu Menurun ke cucunya Sukron jawabannya Jadi penyakit diabetes Miltus itu Beberapa persen Turunan Oh turunan ya Bukan tanjakan Bukan tanjakan Turunan ya Jadi bisa diturunkan Tapi kalau Kalau menular Tidak Oh iya Tapi kalau gaya hidupnya Yang menular Iya Jadi contoh Misalkan Suaminya Awalnya gaya hidupnya Sehat Gak pernah minum manis Gemar olahraga Kemudian Pokoknya Sehat Aktifitas fisiknya banyak Rajin Istrinya sebaliknya Nah Kemudian Disini Terbawa arus Bukan kemudian Yang Yang apa Istrinya ikut suami Tapi suaminya Ngikutin gaya hidup istri Nah Menularnya itu gaya hidupnya Sedangkan gaya hidup itu Membawa penyakit Nah Disitu Jadi menularnya itu Secara tidak langsung Lewat kaya hidup Begitu ya Jadi Karena sering nemenin istrinya Makan Terus istrinya gak habis Suaminya gak habisin Iya Kondangan Akhirnya Dua-duanya diabetes Begitu Nah kita berharap Jadi gini Pasangan itu Pasti ada plus minus Iya Iya Nah Yang bagus itu adalah Yang minus Ngikutin yang plus Begitu ya Yang minus Contoh misalkan Laki-lakinya sabar nih Istrinya gak sabar Jangan kemudian Suaminya ngikut jadi gak sabar Seperti istrinya Oh gitu Yang baik adalah Istrinya belajar sabar Supaya mirip suaminya Maksudnya bisa Bisa jadi penyabar Dua-duanya Begitu Jadi Sabar Sabar Kemudian Gaya hidup itu Membawa penyakit Membawa penyakit Ini dari Mbak Allah Semoga tadi Jawabannya membantu Tidak menular Betul Dan bagaimana Kalau orang tuanya Diabetes Dua-duanya Nah justru Karena kita sudah Ada kewaspadaan Jangan-jangan Ada yang diturunkan Ke kita Secara genetik Maka Kita itu Bergaya hidup Sehat Lebih awal Dibanding Orang yang lengah Tenang saja Tidak ada kakek nenek Yang diabetes Saya akan bebas Gitu kan Makannya gaya bebas Gitu kan Nah itu Itu lebih membahayakan Daripada Ada seorang Yang kakek nenek Bapak ibunya Itu diabetes Kemudian Dia waspada justru Sehingga dia Olahraga rutin Tidak makan gula Dan lain-lain Justru nanti Hasil akhirnya Lebih bagus Begitu Seperti itu ya Jadi terkendali Jadi malah terhindar Dari diabetes Jadi ini Mengedap gula itu Bisa jadi Karena gaya hidup Karena tadi ditanya Di tempat saya Ada beberapa pasangan Sama istri Mengedap gula Berarti kan Karena gaya hidupnya Yang menular Mungkin Dari suaminya Atau dari istrinya Gaya hidup Ya bukan suami istri saja Kalau kita juga Tertular sama teman kita Kelompok kita Karena pesta terus Ya bisa jadi Gaya hidup tadi Melekat dengan penyakit Soalnya Seperti itu Dia neneknya Pemamannya Mengedap gula Apakah Dia berarti dicuci Cucunya Nanyain Jadi kenapa Apakah Kecucunya Ya itu Kalau kecucu Jauh gak Ya sebetulnya Genetik itu Walaupun mau naik Tujuh turunan ke atas Ya sama saja Ada mengandung genetiknya Begitu Makanya kan ada lagi ribut Sekarang kan Jadi Ternyata Ya intinya Genetik bisa ditelusuri Terus Begitu Sampai mungkin ya Puluhan ratusan ke atas Begitu kan Seperti itu Ya kita teruskan dengan penyelan yang lain Dari siapa Wah dari teman kita yang deket nih Dari Mas Abu Royan Di Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Alhamdulillah 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 Hadir dok Mau tanya tentang Mencuci beras Baiknya Sekali Atau sampai bersih banget Kayak bening tuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau jawaban pribadi Atau jawaban ilmiah nih Sepertinya sih Ilmiah aja Kalau Kalau pribadi pada aja Perintahnya Kalau jawaban pribadi Saya ke istri Nyuci Jangan dibuang airnya Diterang Dimasak juga Karena cucian air beras yang putih itu Itu gizinya banyak itu disitu Karena Tadi Itu adalah serpihan Dari Dari kulit gabahnya itu Yang itu yang mahal Tadi loh di supermarket Yang mahal itu kulit gabahnya Dibanding berasnya itu sendiri Jadi Bagaimana itu Akhirnya diapain Jadi sebetulnya Kandungan nutrisi tertinggi Itu ada di kulit buahnya Sebetulnya Kulit biji 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 berasnya Cucian pertamanya dikemanain Cucian pertama Nah Jawaban Jawaban ilmiahnya Ilmiahnya adalah Kan Membersihkan Tujuan mencucikan Membersihkan Tujuan mencuci adalah Membersihkan Tetapi juga Jangan membersihkan Nutrisinya Jangan terlalu bening Jadi Jadi Disitu adalah Ya artinya dengan perasaan Jangan terlalu bening Tapi juga Ya Kalau bisa Kotoran-kotoran Setidaknya sudah terbuang Di cucian awal tadi Begitulah intinya Jadi Jadi Silahkan saja Mencuci Cuma Kaidahnya adalah Di cucian beras Yang warnanya putih itu Disitulah ada kandungan Gizinya Gitu Jangan dibuang Banyak-banyak Cuma saya sering lihat juga Di Youtube-Youtube itu Kalau Misalnya ada orang Ini orang asing Di luar negeri Kalau masak beras Dari Plastik beras itu Tidak cuci lagi Langsung kasih air Masak Kalau kita enggak Dicuci dulu Tapi beras-berasnya Bersih-bersih Beras kita pun Emang ada yang kotor Tidak ada Sudah bersih semua Artinya kan perlu Dicuci dulu Nah Sebetulnya Sebetulnya Jika beras itu Sudah bersih Pengolahannya itu Sudah standar Langsung masak Mungkin langsung masak Itu lebih sehat Lebih sehat Dan dok Bagaimana kalau ada Kuman virus bakterinya Pertanyaannya Virus kuman bakteri itu Hanya hilang sebagian Saat dicuci Hilangnya itu Matinya karena Pemanasan Begitu Jadi saat kita Mencuci Beras itu Kalaupun ada Virus kuman bakteri Walaupun kita cuci bersih Tetap Yang terbuang Sebagian Ya Karena kita tetap Makanan itu Membunuh kumannya Saat dimasak Jadi Beberapa kuman Akan mati Di suhu 70 raja telsius Sebagian lagi Saat mendidih air Kan begitu Jadi aman Sebetulnya Kalau mau Agak nyeleneh Istri saya Udah lah Kalau masak Nggak usah dicuci dulu Berasnya langsung saja Dimasak Itu boleh Nggak masalah Tapi Nggak ngeres Nah makanya Belinya yang premium Gulanya Berasnya Nggak ada Dulu masih banyak kerikil Batu Sekarang Nyari Kulit beras saja Sudah sulit Nyari beras yang Nggak tergiling Sudah sulit sekarang Coba Cari Dulu masih banyak Waktu kecil Masih banyak Jadi Dalam satu kilo beras itu Masih banyak Beras-beras yang Masih utuhnya Masih ada kulitnya Sekarang sudah Nggak ada Mesinnya sudah canggih Mesinnya sudah canggih Sudah bersih-bersih Oh ini tadi ada penanyaan yang terlewat Katanya Awan gula sodiumnya Belum dijawab Gula Sodium Pemanis mungkin artinya ya Jadi gini Pemanis-pemanis tambahan Itu Ada Kadar Ambang sehatnya Begitu Jadi Di setiap kemasan Pemanis buatan Atau bahan-makanan tambahan Disitu ada Ada Kadar amannya Jadi Berapa konsumsi Untuk orang Setiap hari Per kilogram berat badan Ada disitu semuanya Jadi sebetulnya Asalkan tidak berlebihan Bahan-makanan itu baik Nah Sodium pun Jika berlebihan Artinya jadi malah jelek juga Lebih buruk dari gula Nanti kalau berlebihan Begitu Jadi intinya Kalau sesuatu yang baik Jika berlebihan Jadi jelek Jadi jelek Baik Sebelum kita mendengarkan kesimpulan Kembali kita akan Nenggarkan dulu Pesan-pesan berikut ini ya Jangan kemana-mana Kita dengarkan kesimpulannya setelah Pesan-pesan berikut ini Radiko Inspirasi Sepirthati Masih bersama anda di program Sehatku Dan kali ini kita tengah Dengarkan kesimpulan Dari dokter Tentang bahaya Kelebihan gula Itu seperti apa dokter? Baik Selama ini Kita beranggapan bahwa Makanan yang membahayakan tubuh kita Adalah Yang mengandung banyak kolesterol Tetapi ternyata Penelitian membuktikan bahwa Yang berbahaya itu adalah Gula Karena gula dapat menyebabkan Proses oksidasi Di tubuh kita Sehingga merusak dinding pembuluh darah Yang pada akibatnya Bahwa Rusaknya pembuluh darah Akan mengakibatkan Mencetus Plak-plak Menempel Yang itu adalah Kolesterol-kolesterol Lemak-lemak Yang menempel Yang pada akhirnya akan Menjadi Penyumbatan pembuluh darah Atau penyempitan pembuluh darah Yang pada akhirnya Akan menyebabkan Gangguan kesehatan Yang serius Seperti gangguan Ginjal Gangguan jantung Gangguan setruk Dan lain-lain Yang itu Bisa jadi Awalnya Dari sesuatu Yang kita tidak duga Yaitu gula Yang gula itu adalah Makanan yang Paling mudah kita dapat Dan yang paling sulit Kita hindari Nah kita sering Salah bahwa Kita Lebih banyak Mengejar Mencari Antioksidan Bahan makanan-makanan yang terbaik Yang bersifat Antioksidan Buah terbaik Buah yang mahal Antioksidan yang Instant yang Mahal-mahal harganya Tetapi kita lupa Bahwa Kita Konsumsi Antioksidan Tapi Penyebab Oksidan Oksidasi itu sendiri Kita tidak hindari Yaitu Gula Nah semoga Belajar kita pagi hari ini Kita Mengetahui bahwa Ternyata Gula itu berbahaya Kurangi Jika bisa Hindari Semoga Bermanfaat Baik Terima kasih Atas ilmu yang disampaikan tadi Dan semoga Allah SWT Memberikan kemampuan kepada kita Untuk bisa memahami dengan baik Dan benar ya Tak lupa Kami cakapkan terima kasih Kepada seluruh jaringan Radio KU Network Yang sudah merilai Acara Sehatku ini Terima kasih Atas kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang salah Ataupun sikap Yang kurang berkenan Kami Akhir kebersamaan kita Dengan doa Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.